Selamat menikmati Selamat menikmati Nah tentu di hari itu juga kita bisa mensyukuri bahwa kita hidup dikelilingi oleh orang-orang baik Yaitu keluarga kita, sahabat, kerabat kita semuanya Nah mungkin tahun ini kita tidak bisa merayakan hari itu dengan cara berkunjung satu dengan yang lainnya Karena kita diminta untuk diambil rumah saja akibat penyebaran virus corona yang sangat cepat ini Tapi saya yakin meskipun terbatas oleh jarak, relasi itu tetap bisa dibelihara dengan baik Dan Bapak Ibu yang terkasih, Rasul Paulus pernah menuliskan satu surat untuk jemaat di Filipi Dalam Filipi 1 ayat 3 yang mengatakan Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu Yang menarik Bapak Ibu surat ini ditulis ketika Rasul Paulus berada di dalam penjara Tentu dalam keadaan yang tidak mengenakan Namun dalam kondisi seperti ini pun Rasul Paulus mengatakan Aku mengucap syukur kepada Allah Penyebabnya karena kamu yaitu jemaat di Filipi itu Artinya Rasul Paulus mengingat orang-orang yang hadir di dalam kehidupannya Orang-orang yang bisa saja Tuhan pakai untuk menguatkan Rasul Paulus Dan karena orang-orang itulah Rasul Paulus mengucap syukur kepada Allah Bagaimana dengan kita Bapak Ibu bukankah kita pun saat ini menghadapi keadaan yang sulit Usaha karir pekerjaan kita mungkin memburuk Kita kehilangan pemasukan, pendapatan Dan kita dipaksa untuk memutar otak Memeras keringat untuk berusaha mencukupi kebutuhan sehari-hari kita Bukankah keadaan kita tidak sedang baik-baik saja Namun mari belajar dari Rasul Paulus Dalam keadaan yang seperti ini pun Ia tetap mau mengucap syukur kepada Allah Karena ia mengingat orang-orang di sekelilingnya Orang-orang baik yang Tuhan hadirkan untuk terus memberikan harapan Menjalani kehidupan kita semuanya Mari mengingat keluarga kita Mari mengingat sahabat kita Mari mengingat teman-teman kita Yang tentu saja bisa memberikan kita semangat Memberikan kita motivasi positif Untuk terus menyambut hari esok Untuk terus kita berusaha memperbaiki Apa yang bisa kita perbaiki dari hari ke hari Dan jangan lupakan kita memiliki sang sahabat sejati Yang berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita Melupakan kita Tetapi ia berjanji akan menyertai kita Senantiasa yaitu Tuhan Yesus Kristus Mari berjalan bersamanya Amin Tuhan memberkati kita Mari berdoa Bapak kami bersyukur untuk keluarga sahabat kerabat Yang kau hadirkan buat kami Mereka orang-orang baik yang senantiasa hadir Memberikan kami makna hidup Memberikan kami motivasi positif Memberikan kami semangat Sehingga kami bisa bangkit dari segala Badai kehidupan kami Kami juga bersyukur untuk Tuhan Yesus Kristus Yang senantiasa menjadi sahabat agung Buat kami Yang menyertai kami Senantiasa Mampukan kami juga Tuhan Untuk menjadi saluran berkat Bagi keluarga kami Sahabat kami Kerabat kami Dan dengan begitu Kami boleh mengucap syukur Kepada Tuhan Terima kasih Bapak Di dalam Kristus Kami berdoa Amin Janti yang manis Kata ku lupakan Tak terambah Haring lagi jiwaku Walau lembah Hidupku penuh awam Nantikan seranglah Langit di atasku Kau tidak akan aku lupakan Aku memimpimu Aku memimpimu Kau tidak akan aku lupakan Aku bernolongmu Yakinlah takut Yakinkan janji Kau tak ku lupakan Dengan sukacita Aku jauh lupakan Kau tidak akan aku lupakan Aku memimpimu Aku memimpimu Kau tidak akan aku lupakan Aku bernolongmu Aku akan aku lupakan Aku bernolong memimpimu Aku untuk memimpimu